Halo guys, selamat datang di channel Pecinta Drama. Di sini kita akan membahas seputar drama-drama yang menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 drama Jepang yang dibintangi oleh Kyoko Fukada, artis Jepang yang berperas cantik dan baik, walaupun usianya sudah menginjak usia 37 tahun. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita bahas. 1. A Story to Read When You First Fall In Love Drama ini menceritakan tentang Junko Harumi, yang dulunya merupakan siswa yang sangat pintar di sekolahnya, saat dia masih SMP dan SMA. Meskipun demikian, dia gagal untuk masuk Universitas Tokyo, yang bergensi tinggi dan hal itu membuat hidupnya jadi berantakan. Dia kesulitan dalam menemukan pekerjaan, dan juga sangat payah dalam urusan percintaan meskipun usianya sudah 31 tahun. Akhirnya dia dapat bekerja sebagai guru les di sebuah lembaga swasta. Di sana dia bertemu dengan Kyohei Yuri, seorang siswa SMA yang tidak teratur, karena dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya yang merupakan seorang anggota dewan. Lampat laun, Kyohei Yuri pun mulai menyukai Harumi yang merupakan gurunya di tempat les itu. 2. Please Love Me Menceritakan tentang Michiko, wanita berusia 30 tahun, yang hidupnya sangat mengenaskan. Dia pengangguran, karena baru saja dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Dia memiliki pacar yang umurnya jauh lebih muda darinya, dan membiayai semua keperluan pacarnya tersebut, dengan semua uai yang dia punya meskipun dia tidak bekerja. Ternyata pacarnya tersebut hanya memanfaatkannya saja. Hal itu membuat Michiko sangat terpuruk. Di saat keterpurukannya, dia bertemu kembali dengan Ayumu, yang biasa dipanggil dengan Shunin. Shunin itu... Melihat keadaan Michiko, Shunin pun merasa kasihan, dan menawarkannya bekerja di kafe miliknya, yang bernama Himawari. Di sana dia bertemu dengan orang-orang aneh, tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang baik. Michiko pun merasa sangat senang saat bekerja di sana. Walaupun dia harus bekerja dengan atasannya yang menyebalkan, semuanya itu dilakukan demi makan daging favoritnya. 3. Second Love Menceritakan tentang Kaira Kei, yang merupakan atlet dari tari kontemporer, sejak dia masih muda. Dia pergi belajar di Jerman untuk bergabung dengan sebuah perusahaan tari di masa remajanya. Dia telah memenangkan beberapa kompetisi internasional, dan disebut sebagai keajaiban. Akan tetapi dia mengalami kemunduran, karena perusahaannya telah memiliki orang lain untuk tari kontemporer mereka. Hal itu membuat Kei kembali ke Tokyo, dan mengambil pekerjaan per waktu, sambil mencoba untuk mengampai mimpinya. Dia kemudian bertemu dengan Nishi Harayui, yang merupakan guru IPA berusia 30 tahunan, yang membuat Kei akhirnya jatuh cinta dengannya. 4. Residential Complex Menceritakan tentang Nana Igarashi, yang berusia 35 tahun, dan bekerja sebagai instruktur menyelam. Suatu hari, dia menolong seorang cowok yang tenggelam bernama Daiki, yang bekerja di sebuah perusahaan mainan. Cowok tersebut kemudian jatuh cinta dengan Igarashi. 5 tahun kemudian, mereka menikah dan tinggal di sebuah apartemen kecil, sambil mencoba untuk membeli rumah baru. Mereka menikmati hidup mereka. Nana dan Daiki pun memutuskan untuk membeli rumah baru. Di sana, mereka tinggal dengan tiga keluarga yang memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Setelah membeli rumah baru, Nana dan Daiki pun memutuskan untuk punya anak. Tetapi, Nana dan Daiki menyadari kalau tidak semudah itu untuk memiliki bayi. 5. Roommate Menceritakan tentang Harumi, yang mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, Harumi bertemu dengan seorang perawat bernama Reiko. Harumi dan Reiko kemudian menjadi teman dekat. Setelah Harumi keluar dari rumah sakit, Harumi dan Reiko pun memutuskan untuk menjadi teman sekamar. Hari berganti hari. Harumi melihat hal-hal aneh yang disebabkan oleh Reiko. Mulai dari tingkanya yang menjadi aneh sampai terjadinya pembunuhan. Harumi pun takut pada Reiko. Pada saat itu, Harumi bertemu dengan seorang bernama Mari, yang terlihat sangat identik dengan Harumi. Kalau menurut gue sih, gue gak terlalu suka dengan nidrama. Kalau boleh kasih skor, gue bakal kasih skor 4 dari 10. Mengapa? Mungkin karena gue gak terlalu suka dengan drama-drama seperti drama roommate ini. Ada juga drama sejenisnya, seperti The World of Kanako dan The Third Mother, yang sama-sama gue gak suka juga. Jadi gue gak terlalu rekomenin nidrama buat kalian. Tapi mungkin itu akan berbeda bagi kalian yang menyukai jenis-jenis drama seperti ini. Itu balik lagi menurut selera kalian masing-masing. Itulah 5 drama Jepang yang dibintangi oleh Kyoko Fukada. Jika teman-teman punya saran, siapa lagi yang akan dibahas? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan itu aja dari gue pecinta drama. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.